Rekan-rekan, berjumpa lagi bersama saya di channel Cukang Jari-Jadian. Kali ini saya sedang memasang untuk pengaman di bagian atas workshop saya supaya tidak bisa orang masuk dan nanti akan saya labisi dengan penutup supaya saya tetap bisa masuk tapi ya tetap di tonton videonya nanti jangan lupa subscribe bagi yang belum. Lalu kita lihat saja proses pemasangannya. Oke rekan-rekan, ini lokasi yang akan kita tutup dan kita kasih pengaman buat jaringan ya. Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah kanal C seperti ini ini dengan tebal 0,75 mm. Terus yang kedua saya menggunakan rang, rangnya menurutnya seperti ini dia tingginya 3,5 cm. Selanjutnya saya menggunakan lembaran fiber seperti ini warnanya putih supaya nanti cahaya dari luar tetap bisa masuk ke dalam workshop supaya tetap terang ya workshopnya. Selanjutnya ini saya menggunakan bawat baja ringan terus saya menggunakan paku rivet dengan ukuran 4 x 11 mm. Oke rekan-rekan, langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah membuat penopang bagian bawahnya supaya nanti untuk siripnya bisa dipasang. Ini saya ukur dulu untuk panjang kanal C yang kita butuhkan setelah itu kita potong kanal C dan kita akan bentuk pola untuk bagian pinggirnya ini adalah 3 cm ya rekan-rekan. Kita ukur dulu dan kita garis, setelah itu akan kita potong dan kita bentuk polanya. Kita potong menggunakan gunting baja ringan seperti ini. Setelah itu kita akan tekuk, kita luruskan dulu sasi sampingnya dan kita tekuk ke atas seperti ini. Kita luruskan. Setelah itu, ini untuk sampingnya juga kita tekuk 90 derajat. Ini nanti untuk koneksi dengan tiangnya. Untuk bagian ujung satunya, ini kita sesuaikan saja dengan posisi rangka atap baja ringan kita. Ini kita sesuaikan saja polanya. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita tinggal pasang untuk penopang bawah ini. Kita paskan posisinya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan koneksikan dengan tiangnya menggunakan baut baja ringan. Oke, kita baut dua buah bagian atas dan bagian samping kanan. Seperti ini. Seperti ini ya, untuk posisinya. Dan untuk bagian ujungnya juga kita kencangkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk pembuatan siripnya. Kita ukur dulu ketinggiannya. Dan kita potong rangnya. Setelah itu, kita baut. Menggunakan baut baja ringan. Empat titik ya, rekan-rekan ya. Di bawah dua, di atas dua supaya lebih kokoh. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan pasang untuk sirip selanjutnya dengan jarak 15 cm. Seperti ini. Jaraknya 15 cm. Sehingga rekan-rekan akan membuat yang lebih rapat juga akan lebih bagus ya. Kalau saya standar 15 cm sudah cukup. Kita pasang untuk semua posisinya. Posisinya, kita potong. Kita ikuti dari ketinggian dari bawah sampai atasnya. Kita pasang seperti tadi untuk sirip-siripnya ini. Dua di bawah dan dua di atas. Sekarang-terkan untuk sisi yang sebelah kiri sudah selesai. Ini saya akan mengerjakan sisi yang sebelah kanan. Saya pasang juga untuk penopang bawahnya. Kita luruskan dulu. Karena ini posisinya di agak tinggi. Kita harus luruskan menggunakan water pass. Dan kita bawa tiba jaringan dengan tiangnya. Karena ini posisinya terlalu tinggi. Maka di bagian tengah akan saya tambah untuk penopangnya seperti ini ya. Supaya nanti untuk sirip rangnya bisa lebih kuat. Akan saya tambah satu penopang di bagian tengahnya. Kita luruskan supaya sejajar. Dan selanjutnya kita baut bajaringan dengan tiang. Selanjutnya kita akan masuk proses untuk pemasangan sirip seperti tadi ya. Kita tinggal ukur jaraknya. Yaitu 15 cm antar sirip. Kita baut bajaringan sebanyak 4. Baiklah rekan-rekan ini untuk pemasangan untuk rangkanya sudah selesai. Bentuknya seperti ini. Dan ini untuk bagian atasnya seperti ini ya bentuknya. Dan bagian ujungnya sudah saya tambah rangk untuk supaya sejajar posisinya nanti. Selanjutnya kita akan mengukur dan memotong untuk lembaran fiber ini. Lembaran fiber ini lebarnya adalah 1 meter. Dan kita akan potong, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Untuk yang di atas tadi. Kita ukur dulu. Setelah itu kita potong menggunakan gunting. Ini adalah fiber yang biasa digunakan untuk menutup pagar ya rekan-rekan ya. Kita sebaiknya beli yang agak tebal supaya nanti lebih awet ya terkena cuaca. Selanjutnya kita akan pasang saja untuk lembaran fiber ini. Kita tinggal tempelkan. Jika beberapa orang saya perhatikan memasangnya menggunakan kabel tis ya rekan-rekan ya biasanya. Saya disini akan memasang menggunakan paku rivet saja supaya lebih rapi dan lebih permanen terhadap rangknya. Pertama-tama saya akan bor menggunakan mata bor 4 mm dan saya akan pasang ini paku rivetnya. Selanjutnya akan saya kencangkan untuk paku rivetnya. Langkah selanjutnya kita tinggal untuk pemasangan paku rivetnya di setiap titik rangknya ya rekan-rekan ya. Untuk pemasangan paku rivet rekan-rekan bisa menggunakan alat apa saja ya maksudnya yang manual ataupun yang elektrik seperti ini tidak masalah. Yang manual pun juga hasilnya bagus. Saya cuma menggunakan ini karena lebih praktis dan karena di atas posisinya lebih enak ya. Kalaupun rekan-rekan mempunyai yang manual itu pun tidak masalah. Selanjutnya kita akan pasang untuk sisi sebelah kirinya ya sama prosesnya dengan yang tadi. Memang agak susah ya untuk pemasangan posisi di atas seperti ini. Kita harus lebih sabar. Untuk sisa bagian atas kita bisa potong menggunakan cutter ataupun menggunakan gunting ya rekan-rekan. Sekarang-rekan kita tinggal menyelesaikan untuk pemasangan paku rivet saja sampai selesai kita rapikan semuanya. Baiklah rekan-rekan ini pekerjaan kita sudah selesai dan inilah hasilnya. Jadi kita tutup untuk sisi atas dan samping dari workshop kita ini sehingga lebih aman. Dan debu tidak masuk tapi cahaya tetap bisa masuk ke dalam workshop sehingga workshopnya tidak gelap dan kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Jadi kita bisa lebih hemat untuk listrik. Baiklah rekan-rekan demikian video kali ini semoga video ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih.